Hai Horas saya Niko Malau disini saya mau menyapa teman-teman semua saudara yang di Medan Sumatera Utara maupun di luar daerah lainnya para pecinta PSMS Medan khususnya teman-teman supporter saya minta maaf atas kejadian selebrasi gol saya yang kemarin melawan PSMS Medan yang mungkin menyakitin hati para pecinta PSMS sebenarnya saya tidak ada bermasuk tujuan apa-apa bahkan menyakitin hati para pecinta PSMS semua tapi selebrasi itu murni karena emosional saya dengan adanya masalah interen pribadi saya dengan salah satu oknum dari tim tiga naga yang dimana dari beberapa waktu sebelumnya juga pada saat pertandingan lawan PSMS waktu uji coba di pekan baru saya tidak main dan kemarin juga saya dicadangkan sehingga muncullah motivasi dalam diri saya untuk lebih menunjukkan kepada pemilik tiga naga bahwasannya saya bisa memberikan yang terbaik sehingga saya terbawa situasi yang emosional karena mencetak gol kemarin membuat saya selebrasi saya paham dan mengerti teman-teman semua pecinta PSMS menyerang saya marah dengan saya silahkan karena saya tahu itulah cara kalian menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar cinta PSMS tapi saya juga mau disini memenakankan sewaktu saya juga bertanding dengan PSMS di Teladan 2020 lalu saya mencetak gol saya tidak melakukan selebrasi sama sekali bahkan saya juga mengatakan kepada teman-teman semua saya juga pernah membela PSMS 2012 dengan anda tunggalkan gaji tapi itu semua saya ikhlaskan karena memang itulah bukti cinta saya kepada PSMS banyak kenangan pahit saya di PSMS tapi saya berusaha melupakan kenangan pahit dan saya mengingat kenangan manis yaitu kenangan manis itu yalah kalian semua para supporter pendukung pecinta PSMS yang pada saat saya bermain di PSMS kalian mendukung PSMS dan mendukung saya itu yang saya ingat jadi disini saya sangat-sangat meminta maaf kalau selebrasi saya menyakitkan para teman-teman semua pecinta PSMS jadi saya ingatkan kepada PSMS, supporter seperti Smeko Ligan, KAMFA, Fans Club baik yang di perantauan di Jawa dan lain sekitarnya saya sangat-sangat meminta maaf dan silahkan kalau kalian masih mau marah, kesal seranglah saya pribadi dengan terbuka saya menerima itu semua karena memang itulah bukti kecintaan kalian kepada PSMS tapi tolong jangan bawa-bawa keluarga karena keluarga saya tidak bermain bola di lapangan yang ada ialah saya yang bermain bola untuk keluarga saya, untuk istri dan anak-anak jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada semua teman-teman, saudara, pecinta PSMS dimanapun berada mari kita sukseskan Liga Indonesia yang bergulir di pandemi ini tetap kita jaga jarak jangan nonton bareng, jangan kerumunan dan salam sehat semua Maulia Teh, Horas